Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurizi Bagi yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Dan tombol lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman Di video kali ini Saya mau buat leker Holland yang super enak banget Lembut banget di dalam Dan leker banget loh di luar Ini tuh cara buatnya Sangat mudah sekali loh teman-teman Teman-teman mau tau cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya Nah teman-teman Bahan-bahan yang harus kita siapkan Ini saya sudah ada margarin Suhu ruang Lalu ada tepung terigu protein sedang Ada gula pasir Lalu ada susu bubuk Satu saset Ada vanili Satu butir telur ayam Dan sejubut garam Dan untuk olesannya Di sini saya menggunakan Satu buah kuning telur Dan untuk toppingnya Di sini saya menggunakan Kismis seperti ini Teman-teman boleh menggunakan topping lain juga boleh ya Selanjutnya untuk cara buatnya Kita siapkan wadah seperti ini Kita masukkan aja semua margarinnya Lalu kita masukkan gula pasirnya Selanjutnya tambahkan satu buah telurnya Kita masukkan telur utuh Dan ini akan kita mixer Kurang lebih itu 5 menit ya teman-teman Sampai semuanya itu tercampur rata Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita masukkan aja bahan selanjutnya Kita masukkan tepung terigu Jangan lupa kita ayak Supaya teksturnya halus Kita ayak dulu seperti ini Nah selanjutnya Kita tambahkan susu bubuknya Kita masukkan 1 saset susu bubuk Atau 27 gram Lalu tambahkan sedikit garam Tambahkan vanili Kembali kita ayak Nah kalau sudah Sekarang kita mixer Dengan kecepatan rendah dulu Supaya tepung terigunya itu Nanti tidak terbangan Nah kalau kira-kira sudah mulai menyatu Boleh kita taikan speednya Kecepatan tinggi Lalu disini kita mixer sebentar aja Sampai dia itu tercampur saja ya teman-teman Nah ini dia Ini sudah tercampur semua adonan seperti ini Sekarang ini akan kita aduk kembali Dengan spatula Supaya di bawahnya itu Tercampur dengan rata Nah kalau sudah tercampur rata Sekarang akan kita sisihkan dulu adonannya Lalu akan kita siapkan loyangnya Disini saya menggunakan loyang ukuran 18 cm Yang sudah saya oleskan dengan margarin Teman-teman boleh juga menggunakan loyang ukuran 20 cm Disini saya menggunakan loyang yang bongkar pasai ya teman-teman Atau dengan loyang biasa juga boleh Kita masukkan aja semua adonannya ke dalam loyang ini Kita ratakan ya teman-teman seperti ini Jadi ini itu teksturnya itu tidak mencair ya teman-teman Jadi agak padat juga seperti ini Tapi tidak padat seperti kita membuat adonan nastar ya Nah seperti ini Jadi kita rapihkan di atasnya Sampai tekstur atasnya itu benar-benar halus dan cantik seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Sekarang akan kita kasih olesannya Kita pakai satu buah kuning telur seperti ini Kita hancurkan dulu Lalu akan kita oleskan di permukaan atasnya Nah seperti ini kita oleskan dengan rapi Supaya semua warna kuningnya itu merata Nah ini kita ratakan Sampai di pinggir-pinggirnya itu benar-benar kena dengan kuning telurnya Karena nanti pada waktu kita panggang Dia itu warnanya itu merata Kalau sudah sekarang kita pakai garpu Untuk kita bikin motifnya ya teman-teman Teman-teman boleh motifnya kotak-kotak juga boleh Disini saya menggunakan motif lurus-lurus aja Dengan menggunakan garpu seperti ini Jadi simple aja ya teman-teman seperti ini Nah selanjutnya kita kasih topping yang kita mau Disini saya menggunakan kismis Atau teman-teman bisa menggunakan kacang kenari Kacang almon Pokoknya sesuai dengan selera Kita susun aja di atasnya seperti ini teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Sekarang kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Dengan api 170 derajat celcius Apinya atas bawah Selama kurang lebih itu 30 menit atau 35 menit Pokoknya sampai matang Sesuai dengan oven teman-teman yang ada di rumah ya Nah ini dia teman-teman Lekar holandnya sudah matang seperti ini Sekarang boleh kita istirahatkan dulu Sampai dia itu agak dingin Baru akan kita keluarkan dari loyangnya Nah kalau sudah dingin Sekarang akan kita keluarkan Karena disini saya menggunakan bongkar pasang Jadi mudah sekali untuk kita keluarkan Nah teman-teman hasilnya seperti ini Lekar holandnya sudah jadi Ini itu benar-benar crunchy banget di atas Dan lembut banget loh teman-teman di dalamnya Kita akan lihat tekstur dalamnya Kita bisa potong-potong kotak-kotak Sesuai dengan mesis atau kismis yang kita bentuk seperti ini Nah tuh lihat teman-teman Kelihatan banget ya Kalau tekstur dalamnya itu lembut banget Sekarang akan kita lihat kelembutannya Disini saya akan kasih tau Di atasnya itu benar-benar crunchy banget Dan di dalamnya itu benar-benar lembut banget Ini crunchy seperti kita makan nastar Nah di dalamnya itu lembut banget Dan pokoknya enak banget Kalau untuk rasa mirip seperti kita makan nastar Jadi teman-teman kalau mau coba di rumah Silahkan dengan resep ini Ini tuh anti gagal dan benar-benar enak banget Oke teman-teman terima kasih Leker Holland yang enak, crispy di luar Dan lembut di dalam sudah jadi nih teman-teman Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya